Terima kasih. Dan yang terbaru Stargirl. Seputar Doom Patrol, gambaran pertama dari serialnya udah muncul. Di videonya juga udah munculin nih first look dari tokoh antagonis utamanya yaitu Mr. Nobody yang diperankan oleh Alan Tudyk. Doom Patrol juga bakal dibintangi Jovian Wade sebagai Victor Stone, Brandon Frazier sebagai Robotman, Matt Bomber sebagai Negativeman, Timothy Dalton sebagai Niles Cowder the Chief, April Bowlby sebagai Elasty Woman, Diane Guerrero sebagai Crazy Jane. Beberapa karakter dari Doom Patrol juga udah muncul dalam episode kelimanya serial Titans. Ini juga sebagai cameo dan sebagai tease untuk serialnya Doom Patrol. Nah sedikit informasi buat lo yang belum tau nih tentang Doom Patrol. Doom Patrol itu adalah merupakan kisah sekelompok superhero dari komik DC yang terdiri dari Robotman, Negativeman, Elasty Woman, dan Crazy Jane. Dan ini semua dipimpin sama Dr. Niles Cowder the Chief, itu kayak semacam Profesor X-nya nih. Nah mereka semua ngedapetin semua kekuatan atau kemampuan mereka gara-gara ngalamin peristiwa yang mengenaskan banget. Hal ini membuat mereka takut dan trauma. Tapi mereka jadi semangat hidup dan punya peran di masyarakat berkat si pimpinannya dan arahannya dari si The Chief ini. Ini juga bisa dibilang cukup perat nih showdown-nya sama Marvel X-Men. Kenapa seperti itu? Karena mereka emang sengit banget. Bahkan di awal komik keluarnya, Doom Patrol itu keluar pada Juni tahun 1963, dan X-Men pada September 1963. Hayo, beda beberapa bulan doang kan? Nah gimana nih menurut lo? Lo bakal jadi tim yang mana? Apakah bakal seramai superhero DC lainnya? Buat lo emang pengen tau juga nih, atau pengen ngintip sedikit tentang Doom Patrol, lo bisa cek ke website-nya Kincir di Kincir.com. Biar lo gak ketinggalan kabar terbaru soal Doom Patrol dan serial-serial lain dari DC Comics lainnya. Kalau misalnya lo juga suka main game nih, gak cuma nonton film doang, lo bisa cek ke website-nya Kincir di Kincir.com. Nah disitu ada pembahasan soal film, ada pembahasan soal game juga, dan lo bisa langsung cek aja ke website-nya. Perwakilan regional Denpasar, Palembang, Surabaya, Makassar tuh udah ada. Jadi masih ada kesempatan buat lo untuk ngikutin Piala Presiden Esports 2019 di 4 regional lainnya. Yang suka Mobile Legends, cepet tuh kumpulin tim kalian, dan daftar tuh siapa tau kalian bisa menang. Dan kalau misalnya lo males main, tapi pengen nonton gamenya gimana, lo bisa cek nih, final regional Manado dan Solo di Metro TV setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 siang. Oke cukup siang untuk What's On Film kali ini, sampai jumpa di What's On berikutnya. gore, 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 gore. Terima kasih.